Benarkah Fuji Utami atau kerap disapa Fuji, banyak netizen berkomentar di balik ucapannya itu, mengharapkan sosok pria segera meminangnya. Fuji mendadak pamer pakai gaun pengantin di tengah isu kedekatannya dengan pesepak bola asnawi mangkualam. Dalam unggahan tersebut, mantan kekasih Tarik Halilintar ini juga tampil dengan buket bunga di tangannya. Ada sekitar delapan unggahan yang memperlihatkan Fuji mengenakan gaun putih khas pengantin. Adik ipar mendiang Vanessa Angel ini sempat berfoto di sebuah taman bunga, studio berlatar putih, hingga area tenda estetik. Bismillah, tulis Fuji di Instagram, dikutip Kamis, 14 Desember 2023. Akan tetapi penampilan Fuji di dalam foto tersebut bukanlah karena ia akan segera menikah, melainkan hanya sebagai model pakaian. Pasalnya anak Bung Sufaisal tersebut menyebutkan beberapa akun fotografer, perias, serta penyedia gaun yang dipakainya dalam pemotretan tersebut. Walaupun begitu, unggahan ini tetap menyita perhatian publik. Tak sedikit warganet yang memuji kecantikan mantan kekasih Tarik Halilintar tersebut. Seperti itulah kira dua kali uti jadi pengantin, ujar salah seorang netizen. Cantiknya sayang, sambung yang lain. Masya Allah cakep banget uti, tutur lainnya. Fuji emang secakep itu, gila sih, tandas netizen lain. Sebagai informasi, Fuji memang sempat dikabarkan dekat sejumlah lelaki setelah putus dari Tarik Halilintar. Terbaru, dia masih kerap digosipkan dengan Asnawi Mangkualam. Pasalnya beberapa waktu lalu, mereka sempat tepergok jalan dan makan malam bareng. Kendati begitu, Fuji mengaku hanya berteman dengan Asnawi Mangkualam. Selain itu, Sikap pasrah Fuji ditegur ibu-ibu diingatkan agar tidak sombong menjadi viral di media sosial. Selain viral, Fuji juga banyak dipuji lantaran kesabarannya dalam menghadapi ibu-ibu yang mengingatkan dirinya agar tidak sombong tersebut. Terlihat dalam menggahan akun TikTok Kevin Wardana, memperlihatkan saat Fuji tengah fokus ke ponsel miliknya lalu disapa oleh seorang ibu-ibu. Dalam momen itu pun Fuji ditegur ibu-ibu diingatkan agar tidak sombong. Kejadian tersebut saat Fuji tengah berlibur ke Eropa beberapa waktu yang lalu. Namun ada kejadian tak menyenangkan saat Fuji bertemu fansnya di luar negeri. Adik Fadli Faisal itu terlihat tengah berdiri dalam sebuah antrean sembari fokus bermain HP. Orang di belakangnya itu pun merekam dan terdengar temannya menyapa Fuji, Fuji, ujar orang yang menyapa Fuji. Fuji pun balik menyapa orang tersebut meski hanya menengok sebentar. Halo, jawab Fuji yang langsung kembali fokus ke HP miliknya. Tak puas ibu-ibu ini tiba-tiba menasihati Fuji dengan menegur dan mengingatkan agar Fuji tidak sombong. Fuji nggak boleh sombong ya sama orang, harus senyum dong, ujar seorang wanita bernada ketus. Fuji pun bereaksi sedikit kaget dan langsung menengok ke wanita yang menegurnya dengan senyuman. Ia nggak boleh sombong, timpa wanita lainnya. Oh iya iya iya, sahut wanita lainnya. Kali ini, Fuji pun mendapatkan pembelaan dari warganet yang merasa giram dengan wanita yang merekam momen tersebut. Tak sedikit warganet yang mengecam tindakan wanita tersebut yang dianggap tak tahu situasi dan kondisi Fuji. Udah bilang halo, senyum dan minyak maaf juga. Salut si Fuji dah sabar, kalau gue udah ngamuk, komentar sayap terbang. Kalau kita di posisi Fuji belum tentu bisa sabar, tulis Bunda Dhafi 84. Fuji juga butuh riles, komentar emaku. Dia itu ramah lho, kemarin ketemu di Singapur, Fuji ramah baik banget, lanjut Bunda Wati. Intip foto-foto Fuji pakai gaun serba putih bak pengantin bikin heboh warganet di media sosial. Penampilan Fuji bak pengantin itu pun membuat warganet banyak memberikan doa baik kepada mantan pacar tarik halilintar itu. Intip foto-foto Fuji pakai gaun serba putih bak pengantin bikin heboh warganet di media sosial. Penampilan Fuji bak pengantin itu pun membuat warganet banyak memberikan doa baik kepada mantan pacar tarik halilintar itu. Sehingga, tak heran jika banyak asumsi bertebaran di kolom komentar foto pemotretan Fuji kali ini. Diketahui, pemerintahan Fuji kali ini diberikan doa baik kepada mantan pacar tarik halilintar itu.